Tiga kurir narkoba jenis sabu dengan berat 21,74 gram menjalani sidang putusan hakim pengadaan negeri Jambi selasuh siang. Tiga terdakwa tersebut yaitu Erikson Sinaga, Eko Nopianto, dan Ahmad Riyadi. Ketiga jenis ditangkap di tres narkoba Polda Jambi pada 15 Januari 2019 disebutakan Simpang 4 Pasar Baru Kelurahan Talam Banja, Kecamatan Jambi Timur. Ketiga jenis dijatuhkan terbukti besalah dan dihukum 8 tahun penjara. Menjaduhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Riyadi, Alessyadi bin Bandri, terdakwa Eko Nopianto bin Markus Meha, terdakwa Erikson Sinaga, anak dari Gartes Sinaga. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 tahun dan gendah 1 miliar rupiah. Ida hanyu penjara terdakwa Erikson Sinaga, Eko Nopianto, dan Ahmad Riyadi juga dihukum membayar dendor 1 miliar rupiah. Kalau tidak dibayar maka diganti 6 bulan penjara. Sebelum membacakan putusan, hakim memiliki beberapa pertimbangan yang memberatkan ketiga terdakwa, tidak mendukung program pemerintah memberantas narkoba. Pembuatan ketiga terdakwa mengesahkan masyarakat yang menginginkan ketiga terdakwa menyesali pebuatannya. Poni selapan tahun penjara yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan yang disampaikan Jaksa Kejari Jambi. Namun Jaksa mengambil masa pikir-pikir tujuh hari atas putusan tersebut, karena pihak terdakwa juga belum memastikan menerima atau menolak putusan hakim. Soleh Hansyap, Jambi TV